Dan yang kini juga jadi sorotan jelang hari pencoblosan adalah pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud akan umumkan pengunduran dirinya menanti momen yang tepat. Tiga minggu jelang hari pemungkutan suara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD ungkapkan bakal mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mencegah konflik kepentingan jadi alasan pengunduran diri dari Kabinet Jokowi Dodo. Meski demikian Mahfud MD belum memberikan kejelasan kapan waktu pengunduran dirinya. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama tiga bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai Menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Capres Ganjar Pranowo mengaku pernah berdiskusi dengan Mahfud MD untuk meletakkan jabatan sebagai Menko Polhukam demi menjaga tidak terjadinya konflik kepentingan. Kami berdiskusi dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu enggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu saja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud. Sementara Presiden Jokowi Dodo menangkapi sol rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, ia menegaskan bahwa semua itu berdasarkan aturan. Rencana mundur yang dinyatakan Mahfud MD ini tepat satu hari pasca debat Cawapres minggu lalu. Bahkan saat itu kepada awak media, Mahfud sudah memberikan sinyal ketika ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo bahwa ia telah menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Tim Liputan melaporkan.